Pulau Dewata Bali saat ini tengah mempersiapkan diri dalam menyambut puncak KTTG20 pada November mendatang. Tak ketinggalan pula Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali yang kini mulai mempersiapkan skema guna mengatur pergerakan pesawat saat para petinggi negara delegasi tiba. Direktur Utama PT Angkasa Pura 1 Bandara Ngurah Rai Faik Fahmi Sabtu 1 Oktober 2022 mengungkapkan berdasarkan perkembangan jumlah pesawat VVIP yang akan mendarat, terdata sebanyak 30 pesawat. 30 pesawat tersebut terdiri dari 20 pesawat VVIP ditambah 10 pesawat VVIP undangan. Menurut Faik Fahmi, mengenai aturan penerbangan, pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, termasuk dengan Airnav, tentang cara pengaturan penerbangan. Dimana 15 menit sebelum mendarat dan setelah mendarat, landasan dalam keadaan steril. Menyesuaikan dengan jadwal kegatangan dari masing-masing kepala negara. Kami mengharapkan kepada pemerintah bisa mendapatkan kepastian terkait dengan jadwal pesawat VVIP ini, paling tidak 2 mili sepuluh mendarat, agar kita bisa menjadikan schedule penerbangan yang baik. Selain Bandara Internasional, Igusti Ngurah Rai Bali, Angkasa Pura 1, juga menyiapkan sembilan bandara lain untuk parking stand pesawat kepresidenan negara anggota G20. Sembilan bandara tersebut diantaranya, Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Lombok, Jogja, Cengkareng, dan Balikpapan. Dari Badung, Bali, Pandeyuda Kantor Berita Antara mewartakan.